Setelah kami mendapat informasi begitu banyak dari Bapak Pendeta Sajamuddin Gumai, saat ini saya berada di kediaman Bapak Pendeta Bambang Sungkono yang pada periode ini beliau dipercayakan sebagai ketua Majelis Pertimbangan GKRI dan bersyukur perjalanan kami tidak terlalu mengalami kesulitan sehingga kami bisa tiba tepat sesuai dengan perjanjian waktu yang kami sampaikan kepada beliau. Insan GKRI dimanapun berada, mari bersama ikutin percakapan saya, wawancara saya dengan Bapak Pendeta Bambang Sungkono. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ini menurut saya dan menurut apa yang saya lihat dan menurut apa yang saya alami juga ya, karena saya ada di dalamnya Pak, di masa-masa itu. saya melihat sebetulnya, sebetulnya konflik itu tidak ada sebetulnya. Kalau menurut saya ya, konflik, biasanya kalau konflik kan biasanya ada masalah yang serius, ada masalah yang berat, begitu sehingga terjadi konflik. tapi kalau saya melihat dari awal, sebetulnya, sebetulnya ya, yang membuat konflik itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada yang serius maksudnya begitu ya, tidak ada yang serius. Jadi, sebetulnya GKRI baik-baik saja sebelum tahun 2009. Ya, tahun 2009. Di mana tahun 2009 itu ketua umum, ya, saya boleh sebut namanya saja ya, karena kita sama-sama adalah Pak Sajamuddin Bumai tahun 2009. Itu semuanya selalu baik-baik saja. Akhirnya sampai kepada sidang sinode berikutnya, yaitu tahun 2013. Karena setiap ketua sinode itu punya masa jabatan sekitar 4 tahun. Ya, Pak. Nah, kemudian sidang sinode diadakan pada tahun 2013 di Bali. Dan pada saat itu, kita ingin memilih ketua umum yang baru. Dan akhirnya nanti juga pengurus-pengurus yang baru. Dan itu memang sudah sesuatu yang harus dilakukan setiap 4 tahun sekali, Pak. Nah, pada saat itu biasa saja memang semua hamba-hamba Tuhan di GKRI seluruh Indonesia mewakili kerjaannya masing-masing pasti akan memakai suara, ya. Hamba Tuhan mana yang akan dipilih atau dicalonkan sebagai ketua umum. Dan pada saat itu memang ada beberapa hamba Tuhan yang dianggap punya kemampuan dengan pertolongan Tuhan untuk menjadi ketua umum. Dan saya lihat semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Sehingga akhirnya dalam proses pemilihan ketua umum itu, itu semua berjalan dengan baik. Semua orang menggunakan hak suaranya sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi ada peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama tentang berapa suara, kalau jembatnya sekian itu, hak suaranya sekian, kira-kira begitu ya. Itu sudah ada peraturan yang memang sudah disetujui dan disepakati bersama sudah sejak lama begitu ya, aturan-aturan itu. Dan akhirnya, pada sitan sinode diperlih tahun 2013 itu, dari calon-calon yang ada, akhirnya terakhir tinggal dua calon. Yang akhirnya, saya boleh sepertamanya Pak Sajamudin terpilih lagi ya, sebagai ketua umum. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada rekayasa. Saya melihat karena saya ada di dalamnya, saya terlibat di dalamnya, saya juga memakai suara saya untuk memilih ya. Dan bahkan, ketua sidang, ketua sidang sinode tahun 2013 itu, sebetulnya salah satu talon untuk menjadi ketua umum. Bahkan, yang saya katakan tinggal berdua tadi adalah, salah satunya adalah ketua daripada sidang sinode itu sendiri. Ketua dari sidang sinode sendiri, dan plus Pak Sajamudin Bumai. Tapi akhirnya, yang terpilih adalah Pak Sajamudin Bumai. Dan yang saya melihat indah juga, dan saya mengapresiasi, adalah sikap dari, Bapak Ketua Sidang sinode itu, yang kebetulan kalah suara, dan tidak terpilih, tapi beliau adalah Ketua Sidang sinode, beliau yang mengumumkan, bahwa hasil sinode itu, Pak Sajamudin Bumai terpilih lagi menjadi, Ketua Umum. Ya, di sidang sinode tahun 2013, di Bali itu. Beliau yang mengumumkan, beliau juga yang membacakan hasilnya, ya, dan kemudian beliau juga yang ketuk palu. Itu yang terjadi, Pak. Nah, Nah, setelah itu, setelah itu, apa yang terjadi? Setelah sidang sinode hasilnya disampaikan, maka, seperti biasa juga, Ketua Umum yang terpilih, itu akan didoakan, ya, disahkan, diresmikan, dan didoakan, oleh semua, dan khususnya oleh para sesuatu-sesuatu. Dan kita semua, ya, tumpang tangan, angkat tangan, ada yang dari jauh angkat tangan, kita semua berdiri, para senior itu, berdiri, angkat tangan, tumpang tangan, kepada Pak Sajamuddin Bumai, sebagai, Ketua Umum GKRI, hasil sidang sinode tahun 2013. Jadi, akhirnya, Pak Sajamuddin Bumai, menjadi, Ketua Umum Sinode GKRI, dua periode, dari 2009, sampai 2013, kemudian 2013, terlihat lagi, untuk masa jabatan, sampai 2017, ya, semuanya berjalan, dengan baik, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada persoalan apa-apa, semua menerima, dan, didoakan bersama-sama, kembali lagi, yang saya katakan indah sekali, adalah, ya, Ketua Sidang Sinode, yang ketuk palu, yang menyerahkan hasilnya, dan mengumumkan hasilnya, beliau adalah salah satu, daripada, calon, ya, tapi yang indah sekali, beliau dengan, dengan apa, dengan jiwa besar, ya, mengumumkan itu, kepada semuanya, dan itulah yang terjadi, di Sidang Sinode, tahun 2013, di Bali, dan, tidak ada masalah apa-apa, yang terjadi, semua berjalan dengan baik, tidak ada yang protes, tidak ada yang keberatan, menyatakan keberatannya, tidak ada yang, menolak untuk menerima, semuanya menerima, maka dengan baik, karena bagaimanapun, jalannya, pelayanan di, DKI, pasti juga, berkaitan dengan, keputusan-keputusan, yang ada di, Sidang Sinode, dan saya percaya, apapun, keputusan Sidang Sinode, yang sudah, disepakati, atau diputuskan, termasuk, ketua umumnya, siapa, kita mesti harus, menghormatinya, kita harus menerimanya, dan kita harus juga, mendukung, dan mendoakannya, untuk periode, 2013, sampai 2017, itu yang, yang terjadi, nah, tetapi, kemudian, saya melihat, muncul, hal-hal, yang lain, ternyata, ada beberapa, pribadi, yang mungkin, kecewa, ya, karena, calonnya, tidak, terpilih, akhirnya, melakukan, satu, apa ya, satu tindakan-tindakan, yang sebetulnya, berlawanan, dengan, keputusan, sindang-sindade, ya, Pak, itu yang, saya, kenapa, saya melihat, karena, terus terang saja, saya, pada waktu itu, anggota, masjid pertimbangan, sebagai anggota, masjid pertimbangan, saya, sering, pasti, rapat, dengan, sesama, anggota, masjid pertimbangan, plus, ketua, masjid pertimbangan, yang pada saat itu, adalah, Al-Marimboksu, kami, sering berkumpul, rapat, bersama, dan sebagainya, dan juga, mengamati, apa yang terjadi, jadi, memang, ada, beberapa, hamba Tuhan, yang mungkin, kecewa, tapi, kecewanya, itu, kemudian, dinyatakan, dengan, tindakan, tindakan, yang menurut saya, tidak, selaras, dengan, sidang-sindade, dan, keputusan, yang sudah, kita, sepakati, bersama, salah satu contoh, Pak, salah satu contoh, hamba-hamba Tuhan, yang tidak, terpilih, calonnya, dan merasa kecewa, itu, kemudian, mendirikan, mendirikan, satu yayasan, ya, entah, itu disebut, yayasan, atau apa, tapi, saya masih ingat, yayasan itu, namanya, BPR, BPR, itu, singkatan, kalau tidak salah, dari, Badan, Pelayanan, Rahmani, ya, yayasan itu, didirikan, sendiri, tidak ada, pembicaraan, dengan, pengurusi node, yang terpilih, tidak juga, apa, mendapatkan, persetujuan, lebih dulu, tapi, mereka, membuat, biayasan itu, berjalan, didirikan, dan akhirnya, diumumkan, itu, pasti terjadi, setelah tahun, 2013, ya, itu, tindakan-tindakan itu, terjadi, nah, saya mulai melihat, sesuatu yang, agak berbeda, kok aneh, begitu ya, menurut saya, dan setelah itu, setelah itu, saya melihat, ada tindakan lain lagi, atau ada proses lain lagi, ya, yaitu tahun, tahun 2015, tahun 2015, ada pengambil alian, ya, pengambil alian, yang dilakukan oleh, almarhum, boksu, untuk mengambil alih, GKRI, ya, artinya, berarti, tidak lagi, mengakui, adanya, pengurus yang ada, yang terpilih, di sidang sinode, itu menjadikan, kan saya juga jadi, tanda tanya besar, kenapa hal itu, bisa terjadi, sedang menurut saya, di dalam tagel talak, tidak ada, ketentuan, yang, menyatakan, bahwa, perintis, yang kami hormati, boksu, yang sudah almarhum sekarang, ya, itu bisa mengambil alih, ya, secara pribadi, saya di luar, tagel talak, ya, seandainya pun, harus terjadi, ya, seandainya pun, harus terjadi, itu pasti, ada peristiwa, yang sangat darurat, sekali, yang sangat, sangat, besar, sekali, sehingga, tindakan pengambilan, pengambil alian, itu terpaksa, terpaksa dilakukan, misalnya, adanya pengajaran sesat, yang diajarkan barangkali, ya, kalau begitu, adanya penyelewengan, penyelewengan barangkali, di bidang dana, mungkin, ya, selain pengajaran yang sesat, di bidang dana barangkali, atau, juga hal-hal yang lain lagi, yang sangat serius, dan, apa, sangat serius, besar, dan, dan, membahayakan, itu barangkali, barangkali bisa, barangkali, ya, tapi di tagel talak, tidak ada kebentuan itu, sedang yang saya lihat, sebetulnya tidak ada masalah apa-apa, yang serius, ada masalah, adalah masalah yang wajar, masalah yang biasa, masalah yang, menurut saya, apa ya, ya, wajar tadi ya, kenapa wajar ya, karena kalau ada, beberapa calon, yang dicalonkan, terus, tiba-tiba ada satu yang terpilih, yang lainnya, ada yang merasa kecewa, dan sebagainya, kan itu wajar ya, wajar saja, walaupun kita harus tahu, sebagai hamba Tuhan, setelah terpilih, dan pasti itu juga campur tangan Tuhan, ya, pasti semua harus menerima, pasti semua harus mendukung, dan semua pasti harus, mengakuinya, dia kira-kira begitu, dia kira-kira begitu, nah, tahun 2015, diadakan pengambil alian, kemudian, saya dengar lagi, tahun 2017, ya, tahun 2017, gambar, hamba Tuhan, sudah-sudah kita yang kita kasihi, yang juga sesama GKRI, sesama sudah-sudah kita seiman, yang kita kasihi, yang selama ini bersama-sama, di dalam satu GKRI, di dalam satu misi bersama, yang selama ini saling mendukung, saling merupang, satu dengan yang lain, ya, tiba-tiba, tanpa juga diketahui oleh, pengurus ini sudah, yang terpilih, mengurus legalisasi, daripada logo, ya, tanpa setahu, pengurus GKRI yang sah, ya, meregalisasi logo, setelah mengambil alih tadi, ya, mendirikan yayasan, kemudian mengambil alih, kemudian, tahun 2017, mengurus, apa, legalitas, daripada logo, di HKI, HKI, betul ya, di HKI, ya, dan tahun 2017, diurus, saya juga mendengar, bahwa, akhirnya, dapat keputusan sah, itu logo itu, milik, saudara kita, itu, tahun 2020, ya, ya, sampai di situ, saya masih, walaupun sudah merasakan hal-hal yang aneh, tapi ya, masih, masih, apa, masih, kita masih bisa beribadah tenang, masih bisa sama-sama melayani, ya, masih bisa sama-sama, meninggikan nama Yesus, dan bersaksi untuk Yesus, tapi kemudian, setelah, saudara-saudara kita yang, kami kasih, ya, mendapatkan legalisasi, daripada logo itu, apa yang terjadi, mulai terjadi ini, apa namanya, somasi, ada somasi, dan mulai ada tekanan-tekanan, di mana, kalau kami, tidak boleh lagi, menggunakan logo GKRI, yang selama ini, berpuluh tahun kita pakai bersama, karena mereka sudah memiliki, legalitas itu, ya, sehingga, kalau ada yang beribadah, ya, ada salah satu gereja yang beribadah, tiba-tiba, ya, diberikan ancaman, atau peringatan, bahkan dilaporkan, ya, kalau tidak salah, laporannya ke RT, RW, atau yang lain lah, saya tidak tahu sedetail itu, tapi itu terjadi, somasi, dan tekanan-tekanan itu, mulai terjadi, berkaitan bahwa, kita tidak boleh menggunakan logo, seperti itu ya, seperti itu, nah, itulah yang terjadi, sehingga akhirnya, apa ya, yang disebut konflik tadi, yang disebut konflik itu, ya, betul-betul akhirnya, ada gitu, ya, ada, tapi sebetulnya bukan, karena sesuatu yang serius sebetulnya, bukan karena sesuatu yang, yang besar ya, ya, dari rentetan-rentetan tadi, dan sebetulnya tidak perlu terjadi, kalau menurut saya, tidak perlu terjadi, nah, sampai di situ, dan kemudian, selanjutnya, kalau tidak salah, saya akan tutup, karena nanti mungkin, bisa dibahas oleh yang lain, yang lebih, tahu, atau lebih, jelas tentang hal ini, mulailah terjadi, gugat-menggugat, gugat-menggugat, apakah itu menggugat, dalam hal, keabsahan, sinode GKRI, atau menggugat, dalam hal keabsahan, daripada logo GKRI, itu mulai terjadi, nah, sampai di situlah Pak, yang saya, yang saya pahami, nah, cuman saya sebelum saya tutup, kasus ini, saya tahu, bahwa tidak ada masalah, yang serius, tidak ada masalah, yang besar, karena apa, karena tadi itu, saya ikut di dalamnya, sidang sinode, ketika, ke-9 itu, ya, saya ikut di dalamnya, sidang sinode, tahun 2013, di Bali itu, selain saya ikut di dalamnya, dalam proses tadi itu, setelah sidang sinode, dengan peristiwa-peristiwa, yang terjadi itu, saya selalu ikut rapat, selalu ikut meeting, bersama-sama, membahas hal itu, ya, sebagai anggota MP, dimana pada waktu itu, ketua MP, masih, masih ada, ya, yaitu, Almarhum Boksu, plus, dua anggota MP yang lain, para senior-senior juga, kita membahas, membicarakannya, dan saya melihat, dari pertemuan-pertemuan itu, tidak ada masalah yang serius, tidak ada masalah yang, apa ya, yang berat, begitu ya, yang membahayakan, yang berat, yang menyimpang, tidak ada, ya, jadi itulah, itulah yang, yang saya ingin sampaikan, bahwa, sebetulnya konflik ini, tidak perlu terjadi, ya, sebetulnya, kalau kita sama-sama menghormati, hasil sidang sinode ke-13, eh, sorry, hasil sidang sinode ke-9, ya, betul ya, ke-9, tahun 2013 di Bali, kita sama-sama menerima, menghormati, kalau itu ada hal-hal yang berbeda, kita bisa saling, melengkapi, mengkonfirmasikan, sehingga, justru itu menjadi, kebaikan dan kelengkapan, dari pelayanan di hari, ya, sampai di situ saja Pak, yang saya bisa sampaikan, yang saya, saya tahu, yang pertama, pasti saya sampaikan, sikap saya sebagai, pribadi dulu, sebagai seorang hamba Tuhan, ya, karena kalau saya tahu, sikap, apa yang harus saya, tunjukkan, sebagai seorang hamba Tuhan, pasti akan juga berpengaruh, kepada, sikap saya sebagai anggota, majelis pertimbangan, saat itu, ya, kira-kira begitu, sikap saya, selalu ingat, bahwa, saya hidup oleh iman, dan pasti iman itu, timbul dari, pendengaran akan, firman Kristus, ya, kenapa disebut, firman Kristus, ya, karena seluruh Alkitab, baik perjanjian namam, pun perjanjian baru, itu, berpusat kepada Kristus, makanya disebut, bukan disebut, firman, iman, timbul dari pendengaran, pendengaran akan, firman Tuhan, bukan disebut, firman Tuhan, tapi firman Kristus, maksudnya adalah firman Tuhan, tapi yang berpusat kepada, Kristus, kira-kira begitu, dan saya selalu ingat juga, ayat yang berkata, ketika saya boleh melayani, sebetulnya, saya itu sudah dipilih, ditentukan, untuk menjadi serupa, dengan gambaran Kristus, kemudian baru dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan, itu di kitab rumah 5, kalau gak salah ya, 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 saya dipilih, ditentukan, untuk menjadi serupa dengan kabaran Kristus, kemudian dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan, ya, semuanya, anugerah, ya, semuanya pasif, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan, semuanya adalah karena anugerah Tuhan, nah, saya melihat pelayanan Kristus itu, punya, prinsip minimal ada dua, Pak, ketika Yesus melayani, dia selalu tergerak dengan belas kasihan, dan bergerak dengan kuasa, ya, selalu, Yesus selalu tergerak dengan belas kasihan, melihat orang sakit, tergerak dengan belas kasihan, melihat orang kelaparan, ya, kemudian dia bergerak dengan kuasa, menyembuhkan yang sakit, kemudian memberi makan, dengan mujizat roti, ikan, ya, lima roti dan dua ikan, dan sebagainya, ya, tapi selalu ada kata-kata Yesus tergerak dengan belas kasihan, dan bergerak dengan kuasa, nah, di samping itu juga, pasti, melayani Tuhan, ya, selain tergerak dengan kasih tadi, dan bergerak dengan kuasa, ada satu hal juga yang, saya sungguh-sungguh pegang teguh, yaitu, kebenaran, ya, kebenaran, ini saya berkata tentang prinsip pribadi saya, dan semua ada di dalam Alkitab, ya, firman Tuhan berkata di 1 Korintus 13 ayat 6, itu mengatakan dengan jelas bahwa salah satu ciri daripada kasih adalah tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran, jadi bagi saya kasih dan kebenaran itu Pak, di dalam Kristus, itu buat saya di atas segala-galanya, di atas saya, di mata saya, di dalam iman saya, ya, kasih dan kebenaran, itu di atas persahabatan, di atas diri saya sendiri, bahkan di atas apapun juga, ya, itulah prinsip saya dalam melayani, karena kalau saya melayani tanpa itu, saya masih di luar Kristus, ya, hanya ada, roh dan daging, ya kan Pak, kira-kira, kalau kita tidak mengikuti yang roh, sesuai firman Tuhan, pasti mengikuti yang daging, dan saya juga percaya di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, tidak ada lagi istilah sekuler dan rohani, semuanya rohani Pak, ya, sebagai apapun kita, itu rohani, sehingga Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidupmu, bahkan engkau makan dan minum pun, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan, artinya apapun yang kita lakukan, baik sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pribadi, sebagai seorang suami saya, seorang bapak dari enam anak, seorang opa dari dua belas cucu, termasuk sebagai, sekarang sebagai ketua majelis pertimbangan di GKRI, itu saya lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan itu harus berdiri di atas dasar kasih, kuasa, dan kebenaran, gitu ya, itu prinsip yang saya pegang teguh, nah jangan lupa bahwa saudara-saudara saya, ya, saudara-saudara kita yang ada di GKRI, apa, mahir besar ya, itu saudara-saudara kita juga, mereka juga hamba-hamba Tuhan yang, yang kita kasihi, ya, karena mereka juga, pelayan-pelayan Tuhan, dan bahkan dulu bersama-sama di dalam, satu GKRI ketika belum ada perpecahan, itu sebabnya, prinsip tadi, kasih dan kebenaran bagi saya di atas segala-galanya, juga harus saya terapkan dalam pelayanan, kasih, yang pertama, saya tetap mengasih mereka, sampai sekarang pun Pak, saya masih bersahabat dengan mereka, saya masih bersahabat dengan mereka, bahkan saya masih, ganteng-ganteng piknik bersama, ya, setiap hari masih, apa ini, berkomunikasi lewat HP, dan kami punya grup HP, yang namanya PID, Persekutuan Imam Mahdiaspora, kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara saya, hamba-hamba Tuhan, di sana, itu semua, dulu berasal dari, timnya Pak Yusuf Roni, GKRI Diaspora, jadi kalau dulu ada nama GKRI Diaspora, kata Diaspora itu menunjukkan bahwa itu GKRI, yang dari Pak Yusuf Roni, murid-murid Pak Yusuf Roni, dan saya termasuk di dalamnya, ya, jadi mereka itu sahabat-sahabat saya, mereka itu adalah, hamba-hamba Tuhan yang juga dulu bersama-sama saya, di GKRI Diaspora, di bawah Pak Yusuf Roni pada waktu itu, itu sebabnya saya tetap mengasih mereka, tetapi dalam hal, masalah sinode ini, yang dikatakan konflik tadi, yang dikatakan konflik tadi, saya, tetap harus memegang kebenaran, di atas segala-galanya, kebenaran harus saya letakkan di atas segala-galanya, sehingga secara pribadi, kami masih bersahabat, secara pribadi kami masih bisa piknik bersama, secara pribadi saya juga masih bisa melayani, ya, tetapi secara sinode tadi, saya tetap harus mengambil satu keputusan, pribadi, yang saya pikir itu kebenaran, yang saya lupakan di atas segala-galanya, itu yang saya ingin sampaikan, kalau berkaitan dengan sikap saya, dan itu tidak berlaku hanya, ketika saya ada, sebagai hamba Tuhan di GKRI, maupun sebagai ketua, masih berjimpangan sekarang Pak, tapi saya juga, usahakan itu di, seluruh aspek kehidupan saya, kalau boleh saya kasih contoh ya, kasih contoh nyata saja, mobil saya pernah hilang Pak, di rumah ini pernah hilang, baru beli Pak, nyicil ya, baru beli nyicil, tiba-tiba hilang Pak, singkat cerita, mesti harus, asuransi bayar kan, mesti harus diurus ke polisi, pertama ke polisi di, di wilayah, kemudian di pores, ya, harus ada dua surat, dari, posek, pores, dan sebagainya, untuk mengurus asuransi itu, dan ketika saya mengurus surat, menyurat itu, saudara, saya sampaikan, ada oknum, saya katakan oknum, yang berusaha untuk, mendapatkan uang, jadi surat itu hanya bisa keluar, kalau uang itu, ada oknum ya, saya berkata oknum, saya, saya harus meletakkan kebenaran, di atas segala-galanya, bagaimana mungkin saya, Mbak Tuhan, nguap, istilahnya begitu ya, bagaimana mungkin, dan saya berkata kepada oknum itu, kalau Bapak tidak bisa keluarkan surat itu, dan hanya bisa keluar, kalau saya, menyerahkan sejumlah dana, lebih baik, saya tidak akan urus, karena saya seorang hamba Tuhan, saya bilang, saya seorang bendita, saya pelayan Tuhan, tidak mungkin melakukan itu, tapi apa yang terjadi, justru, ketika saya menyatakan, kebenaran itu, di atas segala-galanya, tiba-tiba berubah, oknum tadi berubah, dan membantu saya, sehingga sampai ke, pol respon, dari Polsek ke Polres, itu, suratnya, cepat sekali, cepat sekali, apa, dikeluarkan, dan akhirnya, pengembalian, dari asuransi, cepat saya dapatkan, tidak kira-kira begitu ya, dan, setelah semuanya berhasil, semua berhasil, saya tidak lupa, untuk mengucapkan terima kasih, saya pergi ke kantornya, saya bawain kue, saya bawain, pinggisan-pinggisan, dan, saya berkata, saya mengucapkan terima kasih, ya, untuk, dukungannya, tapi setelah semuanya selesai, dan semuanya berhasil, itu yang, yang saya, saya lakukan, Pak, dan itu, saya lakukan itu, sejak sebelum jadi hamba Tuhan, contoh satu lagi, ya, dulu, sebelum jadi hamba Tuhan, saya jadi, seorang, karyawan di sebuah, perusahaan besar, dan saya kebetulan, pada saat itu, menjadi, salah satu, pimpinan di Jawa Timur, di Jawa Timur, ya, perusahaan asing, ya, perusahaan Swiss, saya jadi pimpinan di Jawa Timur, dan kebetulan saat itu, diadakan meeting di Jawa Timur, ya, meeting nasional di Jawa Timur, berarti, kami sebagai, apa, tuan rumah, yang menyiapkan hotelnya, menyiapkan segala macam, dan jangan lupa, ini, pimpinan-pimpinan dari, dari orang asing, juga akan datang, karena ini nasional, dan apa yang terjadi, malamnya saya, persiapin semuanya, sampai jam 2 malam, jam 2 malam, besok kan mulai jam 8, meetingnya, jam 2 malam pulang, sampai di rumah tidur, lupa pesan sama istri, dan akhirnya bangun kesiangan, bisa gak, bapak, ibu semua bayangkan, saya bangun, itu baru setengah sembilan, sudah setengah sembilan, padahal meeting jam 8, wah saya langsung, pakai-pakaian, pakai idrasi segala macam, dengan cepat, perjalanan saya ke sana, minimal setengah jam, sehingga sampai sana, saya pasti jam 9 lebih, padahal mulainya meeting jam 9, pintu sudah tertutup semua, pintu ruangan meeting, di aula hotel itu, sudah tertutup, dan saya tanya sama penjaga hotel, sudah mulai pak, enggak, sudah dari dalam semua kok, sudah dari dalam semua, sudah, barangkali sudah mulai, ya mungkin sudah mulai, kira-kira begitu kan, nah saya maju-murung di rumah masuk, lebih baik tidak masuk, bilang sakit, atau bagaimana, kira-kira begitu kan, ya, ya, bayangin itu semua, pimpinan nasional, sudah ada duduk di meja, masing-masing ada namanya, mejanya, terus saya tiba-tiba, tuan rumahnya ini, baru masuk jam 9 lebih, jam 9 lewat 10, kira-kira begitu kan, bisa enggak dibayangkan itu, semua mata, tapi apa yang terjadi, saya berkata, Tuhan saya enggak mau, lepas dari kebenaran, saya ingin lakukan apa adanya, ya, kalau tahu saya harus masuk, sekarang saya harus masuk, apapun yang terjadi, ya, dan saya akan menjelaskan, kalau memang diminta untuk menjelaskan, dan apa yang terjadi, saya langsung Pak, ya, langsung, Bapak Ibu sekalian, saya buka pintu, dan ketika saya buka pintu, saya kaget, kenapa saya kaget, karena semua peserta-peserta itu, ternyata masih berdiri, masih pada ngobrol, minum kopi, minum kopi, saya lalu, kan mulainya jam 8, ini jam 9 lewat 10, kenapa kok belum, belum, apa, mulai, tiba-tiba saya bisik-bisik, bahkan saya masuk pun, enggak ada yang perhatikan, ya, kemudian saya tanya kepada sebelah saya, ya, belum mulainya, apa jawabannya, Bapak Direktur Utama Kita, pesawatnya terlambat, sekarang dia baru landing, di Surabaya, ini di Surabaya, landing di Surabaya, dan baru dalam perjalanan, kehidupan, jadi saya sempat masuk, dan sempat ngopi, sempat makan kue, sempat ngopi, ya, setengah jam, baru kemudian meetingnya dimulai, itulah yang membuat saya, pengalaman banyak tentang hal itu, itu membuat saya, bahwa betul-betul, saya harus berada dalam kebenaran, dalam hal yang Tuhan, kebenaran kasih, harus di atas segala-galanya, sekali lagi, di atas persahabatan, di atas, apapun, bahkan di atas diri sendiri, ya, biarlah ini menjadi berkat, dan itulah juga yang saya, putuskan, di, GKRI, saat ini, dimana saya, diminta untuk, melayani di, majlis pertimbangan sekarang, ya, demikianlah, yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan menjadi berkat, mohon maaf, saya kasih contoh-contoh tadi, karena, itu yang juga menguatkan saya, yang meneguhkan saya, untuk semakin teguh, berada di dalam kasih, dan kebenaran, di atas segala-galanya, itu, yang saya mau sampaikan, terima kasih, ya, bergeser konfliknya, bukan lagi masalah, hanya masalah, yang namanya sidang, malah bergeser ke masalah, merek, dan logo, selamat menikmati,